Ya pemirsa selain mengalami perubahan, Raperda PBB P2 juga mengalami penambahan 6 pasal baru diantaranya adalah pasal 29B tentang adanya penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang mendapatkan YWN khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atau pelanggaran aturan daerah khusus untuk pajak. Penambahan pasal tersebut turut diapresiasi Komisi 2 DPRD Tabalong karena dinilai dapat memberikan hasil positif pada pendapatan asli daerah. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan atau PBB P2 yang diperbaharui mengalami penambahan 6 pasal baru. Penambahan pasal baru tersebut dinilai mampu mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Sumiati mengatakan sangat setuju terkait penambahan pasal tentang PPNS yang mendapatkan YWN khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atau pelanggaran aturan daerah. Sehingga dapat mendukung tercapainya sebuah peraturan daerah serta mampu memberikan hasil positif terhadap pendapatan asli daerah. Saya sangat setuju karena ini memang menjadi kebutuhan oleh daerah dan ini merupakan amanat daripada undang-undang yang harus itu pemerintah daerah harus mengakumudir daripada keinginan itu agar perda yang kita hasilkan ini benar-benar menjadi perda yang dapat diterapkan sesuai dengan keinginan daripada pemerintah daerah melahirkan perda ini. Sumiati berharap dispenda mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang rancangan peraturan daerah PBBP2 yang baru sehingga masyarakat mengerti serta mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.